Halo assalamualaikum kembali tentang nastar lagi ya Mam kali ini saya akan membuat nastar dengan bentuk yang gulung kemudian ada motif polka bintik-bintik hitamnya di sini saya tetap memakai untuk mengocoknya professional stand mixer EL221 by ID life ini mixer cantik banget low noise suaranya tuh alus banget enggak terasa berisik jadi ini sebenarnya recommended banget ya Mam untuk memiliki mixer ini untuk resep ini saya memakai resep saya yang godel nastar bisa dilihat di video-video saya sebelumnya atau nanti bisa klik di description ya untuk resepnya untuk membuat bintik-bintik hitamnya saya mengambil sedikit adonan lalu saya campur dengan bubuk coklat lalu kita buat bulatan-bulatan seperti ini taruh di atas adonan lalu kita tindis dengan rolling pin diratakan supaya putiran coklatnya menempel pada adonan yang pertama kemudian setelah itu kita gilas dengan rolling pin yang bergeriki supaya membentuk motif garis-garis ini bisa kita ulang lagi supaya motifnya itu terlihat tajam setelah itu adonan bisa kita balik jadi jangan lupa di alas dengan plastik dibawahnya supaya mendaliknya gampang seperti ini dan tidak lengket di alas yang dibawah lalu kita angkat plastik diatasnya lalu kita potong-potong sesuai ukuran yang diinginkan ini kurang lebih saya 3 cm untuk lebarnya dan panjangnya kita sesuaikan dengan isian yang enggak kita pakai besarnya seperti apa ini bisa pakai isian coklat atau selia nanas ya mam ya ini kebetulan di sini saya pakai selia nanas yang saya bulat-bulatkan kurang lebih ukuran 6 gram ini selia nanas yang sudah saya bulatkan kemudian saya taruh di atas adonan yang sudah saya potong lalu tinggal digulung seperti ini jangan terlalu ditekan biar motif garis-garisnya tetap muncul ya mam ya kemudian letakkan di atas loyang loyang tidak perlu dioles mentiga atau bakar yang namanya enggak apa-apa tidak akan baik ya lalu kita panggang dengan api kurang lebih 130-140 tetap kita sesuaikan oven masing-masing ya di sini saya memakai profesional giant oven IL 335 by ID life ini suhunya kurang lebih saya pakai 130 itu udah pas banget dan rata kurang lebih saya panggang sekitar 40 menit lalu kita angkat dan didinginkan tunggu dingin dulu baru kita oles dengan olesan kuning telur resep nanti ada di description kuning olesan kuning telur saya hanya memakai satu kali karena ini untuk nastar gulung ini tidak tidak harus yang kinclong glowing seperti nastar gundul yang penting dia mengkilat itu udah cantik banget lalu setelah oles kita panggang lagi dengan api atas suhu kurang lebih 100-120 tetap disesuaikan oven masing-masing kurang lebih 5-10 menit setelah kering baru kita angkat lalu dinginkan tunggu pendor-pendor dingin baru nastar bisa masuk dalam toples jika nasar masih hangat atau panas masuk ke dalam toples itu akan berkeringat lalu tumbuh jamur itu yang menyebabkan nastar suka jamuran Oke mam selamat mencoba selamat menikmati